baik teman-teman kali ini kita akan bahas bagaimana langkah-langkah membuka foto yang tidak bisa dibuka di photoshop mungkin teman-teman pernah merasakan hal yang seperti ini berikut langkah-langkahnya teman-teman baik teman-teman langsung saja kita coba buka waya kita dulu ini sebagai contoh foto yang nantinya kita akan coba di photoshop kemudian teman-teman fotonya kita simpan kemudian teman-teman kita coba buka photoshop kita selanjutnya teman-teman kita coba buka foto yang sudah kita simpan tadi nah akan muncul seperti ini teman-teman artinya fotonya memang tidak bisa dibuka di photoshop kemudian teman-teman kita buka foto yang yang sudah kita simpan tadi kemudian open width kita menggunakan aplikasi paint teman-teman ya kemudian kita save as kita ubah nama menjadi edit saja teman-teman ya kemudian save kemudian teman-teman kita coba buka ulang lagi foto yang sudah kita simpan tadi dengan nama edit maka fotonya sudah bisa kita buka di photoshop kita bisa kita edit kita bisa kita modifikasi sesuai dengan keinginan demikian langkah yang pertama teman-teman sehingga fotonya bisa kita edit di photoshop kita kemudian teman-teman langkah yang kedua langkah yang kedua teman-teman kita buka foto yang tadi kemudian kita tekan tombol print screen di keyboard laptop atau komputer kita kita buka kembali photoshop kita ke teman-teman kemudian menu file kemudian new selanjutnya kita klik menu edit kemudian paste maka foto yang tadi sudah bisa kita buka di photoshop demikian saja langkah-langkahnya teman-teman semoga membantu sekian dan terima kasih sekian dan terima kasih